Halo sahabat Sengja Balik lagi sama channel kita di Sengja Senang Jalan Liburan di Bali rasanya belum lengkap Kalau belum beli oleh-oleh khas Bali Kali ini kami akan merekomendasikan Beberapa tempat belanja oleh-oleh khas Bali Apa aja itu? Tonton terus video ini sampai selesai Dan jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe Dan pastikan kalian menyalakan lonceng Biar tidak ketinggalan video-video baru dari Sengja Senang Jalan Yang pertama ada di Joger Bali Bali Joger ini sangat terkenal di kalangan wisatawan Sebagai tempat untuk membeli oleh-oleh khas pulau Bali Terutama oleh-oleh baju kaos dengan kata-katanya yang unik khas Joger Selain keunikan kata-katanya Produk Joger asli juga hanya dapat dibeli di toko Joger yang hanya ada di pulau Bali Seribu satu kata maaf dari pihak Joger yang sendiri Karena pihak Joger tidak menyediakan pembelian secara online dengan produk-produknya Jadi jika sahabat ingin membeli produk Joger yang asli Pastikan sahabat belinya di toko Joger asli ya sahabat Setiap kali kita memasuki pintu outlet Joger Kita akan disapa dengan ramah dan akan ditempeli stikkel sebagai tanda masuknya Untuk lokasinya sendiri, lokasi Joger ini ada di dua lokasi Yang pertama ada di Joger Balik Kuta Dan yang kedua ada di Joger Luwes Budung Di Joger tidak hanya menjual kaos-kaos dan baju Tapi mereka juga menjual guci-guci seperti yang sebelumnya tadi Di sini pun ukurannya juga sangat bervariasi Mulai dari XS sampai dengan XXL Dan itu ukurannya menurut aku besar ya Jadi untuk aku yang biasanya mungkin pakai ukuran M Di sini di Joger aku cukup beli ukuran S atau XS Di sini pun untuk pakaian anak-anak juga ada ruangan tersendiri Jadi kayak ini, ini tuh ada ruangan anak-anak Di sini juga ada baju, celana, kaos Juga ada aksesoris-aksesoris yang lain Seperti topi, mainan Jadi super lengkap juga ya di Joger ini Bali Joger juga merupakan satu-satunya tempat di Indonesia Yang menjual jam terbalik Dan merupakan ciri khas dari Bali Joger Untuk harga kaos di Bali Joger ini Rata-rata harganya sekitar 100 ribuan ke atas Yang pastinya dengan kualitas bahan yang sangat diutamakan Yang kedua ada Krishna oleh-oleh Bali Krishna Bali ini sudah memiliki 7 outlet yang tersebar dari Kuta hingga Singaraja Produk yang dijual oleh Krishna ini diantaranya Pakaian, aksesoris-aksesoris khas Bali Camilan seperti kacang disco, pay susu, bak pihak, kopi Bali, busana khas Bali, kain tenun, penak pernik, lukisan, sandal, hingga tas dengan anyaman khas Bali Area perbelanjaannya bisa dibilang sangat luas Dengan berbagai macam produk yang ditata sangat rapi Oh disini hati-hati kalap ya Karena produknya memang sangat banyak dan unik-unik Jadi kita pengen beli semuanya Nah lihat nih manik-manik yang ada disini Unik-unik kan dan bagus-bagus sekali Harganya pun juga cukup terjangkau Sandal-sandal disini itu juga berbagai macam ukuran Dari anak-anak hingga dewasa Untuk motifnya pun juga sangat banyak sekali Mulai dari Spiderman atau super-super hero yang lain Terus juga sandal-sandal khas Bali Terus juga bunga-bunga Jadi banyak motifnya, banyak ukurannya Nah mau pilih yang mana nih? Pasti bingung Harga dari setiap produknya terbilang cukup terjangkau Mulai dari 10.000 rupiah hingga 300.000 rupiah saja Dengan harga produk yang bersahabat Tidak heran jika banyak wisatawan asing maupun lokal yang berbelanja disini Krishna juga menyediakan food court dan rest area Sehingga punjung tidak perlu khawatir akan kelaparan Setelah puas berbelanja dan berkeliling sekitar area Krishna Gimana nih? Apakah Krishna menjadi salah satu tempat rekomendasi buat kalian kunjungi? Tulis di kolom komentar ya Yang ketiga ada Karangkurnia Bali Tempatnya ini itu agak menjorok ke dalam dari jalan daya Karena di bagian luarnya ini itu adalah tempat parkiran Untuk lokasinya sendiri dia berada di lokasi Jalan Gatot Sukuroto Barat Kota Denpasar, Bali Menurut aku Karangkurnia ini adalah tempat oleh-oleh termurah di Bali Kenapa? Karena disini kita udah bisa dapetin baju dengan harga 10.000 rupiah saja Bayangin di Bali kita bisa beli baju dengan harga 10.000 rupiah Dan menurut aku ini kemarin bajunya juga cukup worth it ya Kainnya pun juga cukup adem Bisa dipakai sehari-hari juga Bisa juga dijadikan untuk oleh-oleh loh Jadi dapat banyak kan ya Produk-produk yang dijual di Karangkurnia ini juga ada berbagai macam Seperti pakaian, manik-manik, lukisan Terus juga ada sandal, sasanya mangas Bali dan masih banyak lagi Dan yang pastinya harganya pun juga relatif murah alias terjangkau sekali ya Jadi kalau disini kalian bisa borong sebanyak mungkin Karena menurut aku kemarin disini itu memang murah-murah gitu loh Selain pakaian disini juga ada berbagai macam jajanan atau cemilan yang cocok banget untuk dijadikan oleh-oleh Oleh-oleh untuk dulu sendiri maupun untuk keluarga dan sahabat yang lain Pakaian-pakaian satu style seperti ini juga cocok banget loh Untuk dijadikan oleh-oleh ponakan ataupun anak-anak dari teman-teman yang lain Harganya pun juga cukup terjangkau mulai dari 30 ribu rupiah aja Motifnya juga sangat banyak, warnanya pun juga bermacam-macam Disini juga ada tas-tas anyaman khas Bali yang lucu-lucu dan yang pastinya bervariatif ya Harganya pun juga cukup terjangkau Untuk yang mau kasih oleh-oleh budenya juga bisa banget Disini juga banyak banget macam duster Dan reganya pun juga cukup relatif mulai dari 20 ribu rupiah aja Sandal-sandalnya pun juga cukup banyak dan banyak ukurannya Jadi disini hati-hati kalam juga ya Jadi gimana nih? Mau beli oleh-oleh dimana? Tulis di kolom komentar ya Terima kasih udah lihat video ini sampai selesai Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share sebanyak mungkin